Oke lor, hari ini saya mau membuat nektar lagi ya, nektar yang simple-simple ya lor Karena nektar yang kemarin, nektar kental kurang cocok ya dengan burung konin saya Sebenarnya sih bukan kurang cocok ya, cuma memang kalau untuk konin itu Jika mengkonsumsi nektar kental itu harus sering-sering dibersihkan ya lor Terutama ya tangkeringannya ya Kalau gak sering-sering dibersihkan nanti takutnya seperti konin saya ya lengket bulu-bulunya Dan nanti bisa menimbulkan kebotakan Karena yang saya tahu kebiasaan konin itu setelah menghisap nektar Dia selalu menggesek-gesekkan parunya ke tangkeringan ya Kalau nektarnya kental otomatis nanti tertinggal di tangkeringan Terus keinjek terus buat garuk-garuk bulu Jadinya ya nanti banyak bakteri, banyak jamur yang nempel di bulu-bulunya otomatis nanti menimbulkan kebotakan ya Ya sebenarnya itulah ya Kenapa burung konin itu sering botak ya Karena memang kebiasanya seperti itu Jadi sebagai pemilik kita itu harus sering-sering membersihkan tangkeringannya ya Terutama kalau memakai nektar yang kental Karena saya orangnya itu males-malesan ya Jadi hari ini saya mau membuat nektar cair aja Nektar encer Oke langsung saja lor Kita eksekusi Untuk bahan-bahannya ini Yang pertama kita masih tetap menggunakan Susu denko ya Karena memang sudah teruji Bisa menjaga berat badan burung penghisap madu Kalau susu denko ini Terus bahan kedua saya memakai gula pasir 4 sendok Setelah itu ya kita pakai air putih biasa ya lor Selanjutnya ya tinggal kita campur Kita masukkan susu denko nya dulu Kita masukkan semuanya saja ya Biar lebih mantep Dan setelah itu ya kita masukkan airnya semuanya ya Lalu kita aduk-aduk Sampai gula pasirnya benar-benar larut ya Untuk nektar encer seperti ini Kalau dimasukkan di kulkas itu ya Paling bisa bertahan semingguan ya lor Terus untuk dicepuknya sendiri Paling kuatnya itu satu hari ya Jadi kalau kita kasihkan pagi Ya besoknya pagi hari harus diganti lagi ya Tapi kalau saya pribadi Biasanya nektar ini saya taruh di freser ya Karena bisa bertahan berbulan-bulan ya Tapi ya memang agak repot ya Karena kalau kita taruh di freser itu Otomatis jadi es batu Untuk pemakaiannya sih Biasanya pagi hari itu Saya keluarkan botol nektar ini Terus saya rendam di air ya Sambil nunggu Biasanya saya bersihkan sangkar dulu Kita ganti air minumnya Bisa sekalian kita jemur dulu Setelah di jemur baru kita kasihkan nektarnya Sebenarnya enggak lama sih Kalau nektar ini direndam dulu di air Biasanya cepat kok Untuk melelenya Ya semuanya ini saya lakukan Demi burung konin saya ya Karena burung konin saya itu Enggak cocok kalau pakai nektar kental Biarpun itu nektar beli di kios Tetap enggak cocok Pasti bulunya rontok Ya karena tadi alasannya Setelah minum nektar itu Kebiasaannya digesek-gesekkan ketang keringan Terus ke injek kakinya Terus kakinya buat garuk-garuk kepala Jadi lama-lama bulunya itu akan lengket Terus ya akhirnya timbul kebotakan lah ya Jadi memang agak repot ya Kalau pakai nektar seperti ini Tapi nektar yang kita buat kemarin itu Kalau untuk sokoontong Cocok-cocok saja Enggak ada problem lah ya Nektarnya kemarin Biarpun nektar itu nektar kental Sokoontong itu menurut saya Burungnya itu bersihan Beda halnya tentunya dengan burung konin ya Apalagi burung konin kan Hobi banget mandi Jadi bakteri jamur itu mudah menyebar ya Ke seluruh tubuh Ya efeknya tadi ya Sudah saya sebutkan tadi Pasti menimbulkan kebotakan Tapi kalau konin kalian cocok-cocok saja Dengan nektar yang ada di kiosk Ya menurut saya Mending beli di kiosk Karena lebih mudah dan gak ribet ya Intinya sih kalau untuk konin ya Memang kita harus bersabar ya lor Karena burung ini burung bersihan Burung yang suka mandi Tentunya kita harus bersihan Dalam merawat burung konin ini ya lor Oke mungkin itu saja Semoga ada manfaatnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya